Para pelaku yang sering meresahkan di KM12 Holtekam Distrik Moratami lantaran kerap kali lakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas dan tidak segan-segan untuk melukai korbannya akhirnya berhasil dibekuk pihak kepolisian sektor Moratami. Hal tersebut dijelaskan Kapolres Tajepura Kota, Kombes Pol Victor Demakbon, didampingi Kabak Ops Kompol MBY Hanafi, Kasat Reskrim Kompol Agus F. Pombos, Kapolsek Moratami AKP TB Silitonga, Kasih Humas AKP Mohamad Anwar, dan Kanit Reskrim Polsek Moratami Ibtu Firmansya Arifin saat menggelar jumpa pers kepada Awak Media bertempat di Mapolsek Moratami pada Kamis 4 April pagi. Kapolres Tajepura menerangkan kejadian curas yang dilakukan sehingga terjadi penangkapan terhadap para pelaku. Terjadi pada Sabtu 30 Maret 2024, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, terhadap dua korban yang hendak nongkrong di lokasi kejadian. Berawal saat kedua korban yang merupakan sepasang kekasih, datang ke lokasi kejadian gunakan kendaraan roda empat, kemudian didatangi ke empat pelaku, dan dimintai sejumlah uang dengan diancam gunakan sebila pisau. Karena takut korban kemudian menyerahkan handphonenya lalu berteriak minta tolong. Lebih lanjut terang Kapolresta, saat berteriak minta tolong ada sekelompok masyarakat yang melintas gunakan mobil pick-up di TKP, kemudian berhenti untuk membantu korban dengan mengejar para pelaku. Tiga pelaku berhasil kabur, sementara para pelaku berinisial BT tertangkap oleh masyarakat yang menolong korban, lalu diamankan oleh pihak kepolisian yang bertugas di pos polisi pertigaan Holtekam. Ketika dilakukan introgasi terhadap BT yang tertangkap, diakuinya bahwa dia bersama tiga rekan lainnya, lalu menunjukkan posisi di mana tiga rekannya berada. Tidak menunggu lama, tiga rekan BT, yakni AJN, PT, dan BW, menyusul turut diamankan dan dibawa ke Mapolsek Moratami. Bisa diangkat ya? Ini topengnya? Iya, topeng dan... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.